Intro Dikabarkan jatuh miskin gegara jual mobil Nikita Mirzani bilang begini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Aktris Nikita Mirzani mengaku bakal menjual mobil mewah miliknya Hal itu dia ungkapkan melalui kanal Crazy Nikmir di Youtube beberapa waktu lalu Akibat kabar tersebut banyak yang menduga bahwa pemain film Nenek Gayung itu jatuh miskin Namun Nikita Mirzani menepis kabar tersebut Dia pun membeberkan alasan dirinya ingin menjual Mercedes-Benz S kelas miliknya Kenapa dijual ya karena mau beli yang baru Ujar Nikita Mirzani di kawasan petukangan Jakarta Selatan Baru-baru ini Kekasih John Hopkins itu pun heran lantaran kabar dirinya ingin menjual mobil Menjadi heboh hingga diduga dia jatuh miskin Kenapa sih gue mau jual mobil dibilangnya jatuh miskin Kata Nikita Mirzani dengan nada heran Wanita 36 tahun itu beralasan mobil Mercedes-Benz S kelas miliknya sudah berusia 5 tahun Sehingga dia ingin menjualnya Selain itu pemain film komik 8 tersebut sedang menaksir mobil mewah lainnya Janda tiga anak itu sendiri sudah memiliki tiga mobil mewah di rumahnya Termasuk Mercedes-Benz S kelas Enggak jatuh miskin memang sudah 5 tahun kan Terus ada mobil merek baru gue pingin punya Yaitu Mercedes-Benz S kelas gue jual Ucap Nikita Mirzani Mobil gue tiga ngapain banyak-banyak sambungnya Akan tetapi dia masih enggak membocorkan mobil baru yang menjadi incarannya Mantan istri Sajat Ukra itu menegaskan harga mobil incarannya lebih mahal daripada yang sebelumnya Nanti juga ada di Instagram gue tenang yang lebih mahal tutur Nikita Mirzani Merasa diawasi oleh segerombolan orang Nikita Mirzani lakukan ini di depan rumahnya Nikita Mirzani meluapkan emosinya terhadap segerombolan pria yang diduga mengintai rumahnya Nikita Mirzani keluar dari rumahnya dan melabrak para pria tersebut dengan suara yang lantang Dia mempertanyakan maksud para pria bertubuh kekar itu bertahan di depan rumahnya Ini jalan umum bukan berarti kalian mintai rumah saya Rumah saya ada CCTV second per second, menit per menit ada di situ Kalian jangan bohongi saya Ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya Para pria itu beralasan sedang ada di lokasi karena melihat Nikita yang mau diwawancarai Karena banyak wartawan di depan rumah Nikita Mirzani Mereka mengaku sebagai mahasiswa lalu wartawan Yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi mengenal mereka Saya bersyukur ada wartawan loh kalau enggak kalian mau mengintai sampai kapan Ucapnya Nikita pun meminta para pria itu berfoto bersamanya sebagai bukti wajah pria yang diduga mengintai rumahnya itu Ayo foto, foto, buka masker kalian teriaknya Dalam caption yang dibuatnya Nikita tak habis pikir Karena sebelumnya tanggal 15 Juni dini hari Rupanya digeruduk ke polisian dari Polres Rang Banten Malam ini rumah saya diintai lagi Ini bukan pertama kali saja terjadi Sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga Kalau saya ada kedekatan dengan mantannya Jelasnya yang diduga menyasar Nama Nindi Ayunda Nikita pun meminta pendapat publik atas apa yang terjadi di rumahnya Coba kalian nilai sendiri Apakah dibenarkan intimidasi seperti ini Kalau memang ini jalan umum menurut mereka Apakah enggak ganjil mereka datang tugasnya Saya kasih tahu ya ini bukan jalan umum Tapi ini kompleks perumahan dan ujung itu jalan buntu Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi Kurang lebih sudah dihitung 20 orang sambungnya Nikita Mirzani bersyukur saat kejadian itu Banyak wartawan yang datang ke rumahnya Untuk meminta komentarnya soal status tersangka Yang disebut-sebut sudah disematkan ke dininya Karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria Yang diduga mengintai rumahnya itu Saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan Bagaimana teror sering terjadi pada saya Semoga hal ini tidak terjadi lagi Ada orang yang mengintai kediaman saya Apalagi sampai menegur dan memegang kepala anak saya Ketika bermain Saya rakyat Indonesia Merdekat sebut Nikita Mirzani Surat status tersangka tersebar Nikita Mirzani Nikita Mirzani membagikan video yang berisi keterangan resmi PLT Wakapolresta Serang Kota AKBP Wahyu Imam Santoso Terkait keredarnya surat polisi yang menyatakan status sang artis Sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik melalui ITE Wahyu Imam Santoso mergaskan Bahwa status Nikita Mirzani belum tersangka Melainkan masih saksi Sebagai mana yang sudah disampaikan ketika aktris komik delapan itu Memenuhi panggilan Polresa Serang Kota Kami menjawab bahwa saudari NM Belum kami tetapkan sebagai tersangka Sesuai dengan preskon yang kami lakukan Selanjutnya Pihak kepolisian bakal menyelidiki surat bernomor polisi S.T.56.6.2.5.2022 Res krim tersebut yang beredar luas di kalangan wartawan Walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut akan kami lakukan penyelidikan dan penyidikan Ujar Wahyu Nikita kemudian menambahkan keterangan dari video unggahnya tersebut Dia tampak penasaran Siapa pihak yang membuat surat polisi dengan keterangan dirinya Ditetapkan sebagai tersangka Siapa yang bikin surat TSK yang sudah kesebar ke semua wartawan dan akun gosip Tulis ibu tiga anak itu Sebelumnya dalam surat polisi tersebut Tim penyidik Polres Rangkota disebut telah menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka Adapun penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka itu Dikaikan dengan Pasal 27 Ayat 3 Jok Pasal 45 Ayat 3 Atau Pasal 36 Jok Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau penistaan atau fitna dengan tulisan Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 KUH Pidana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!